Baik, selamat pagi Pak Jadmiko. Hari ini adalah hari yang cukup penting dalam rangka peresmian klinik Pratama Lisna YPK PLN. Nah, ini dibukanya klinik ini, apa yang melatar belakangnya Pak Jadmiko? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu Jadmiko, GM PLN BPD Kalimantan Karat. Saat ini bersama Pak Jadmiko dari IKA PLN. Ini latar belakang dari kita bersama-sama melalui klinik Pratama Lisna ini adalah yang pertama, supaya teman-teman baik itu pegawai PLN maupun bapak-bapak yang sudah kurna, itu bisa menyebabkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, khususnya di Kalimantan Barat ini lebih terintegrasi. Karena di sini tersedia langsung dokternya, baik dokter umum maupun dokter mudi, kemudian tersedia juga apoteknya. Selain itu juga ada ruangan untuk tindakan medis. Bahkan istimewanya di sini juga nanti tersedia untuk pengambilan cek darah, sampel, bekerjasama dengan Brodia dan para mitra. Itu yang pertama. Jadi kami berikan pelayanan yang terbaik untuk ibu bapak, para pegawai PLN, baik yang pasti aktif maupun waksudan. Kemudian yang kedua, sesuai juga harapan dari para naik, mewakili di Mekak, Ibir Daos, mewakili dari Ian Hace, beliau sebagai pesesiden, Pak Edi, Direktur Klinik Pembangunan. Yang kedua yang lebih penting juga adalah kesadaran para pegawai, baik aktif maupun kuna, untuk bergeser dari pola korektif menjadi pola yang preventif. Jadi disediakan juga untuk konsultasi-konsultasi mengenai kesekan. Mengenai pola makan yang baik, gizi yang baik, dan tentunya boleh cek darah untuk melihat kondisi tubuh kita. Itu yang sangat kami harapkan, preventif untuk mengelola kesekan. Baik. Pak Jameko, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa persentase biaya pengobatan baik yang pegawai aktif atau pensiunan itu rata-rata di atas 100%. Ini apa langkah dari WIT untuk menekan agar di bawah 100%? Jadi kita semua disadarkan bahwa anggaran berubat PLN itu sangat besar. Salah satunya, yang pertama adalah sesuai dengan arahan dari PLN Rusat, bahwa kita ada program blaming, wellness. jadi kami tahu bahwa teman-teman di KPLN Purnakarya itu ada senam. Senam itu yang kita akan giatkan kembali, lebih disiplin, bersama-sama dengan hidup. Jadi kunci pertama adalah olahraga. Pegawai aktif juga harus tajim ke olahraga. Kami manajemen memfasilitasi. Kita punya gedung untuk badminton, untuk tenis, untuk kursa, bahkan senam pagi pun tersedia luas di kantor masing-masing unit. Kemudian yang kedua, ini tidak kalah pentingnya, akan menjadi program utama manajemen bersama dengan KPLN dan pengelola yang hasilnya itu. kita mencoba dengan BPJKS untuk membuat program sharing cost yang bisa dijamain oleh BPJKS, tetapi dengan pengayanan yang tetap istimewa, prima, sesuai standarnya PLN. Nah, ini yang menjadi program utama kami, sehingga biaya yang kita keluarkan untuk APLN bisa berperang, dan hak kewajiban kita di BPJKS itu juga bisa kita manfaatkan. Itu dua hal yang akan kami kerjakan dan sudah dikerjakan. Baik, Pak GM. Singkat dari perwakilan IKA PLN, Pak Sijiono, singkat Pak, padat Pak. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Dengan adanya itu, semangat baru ini, semangat baru ini, terutama dari pensiunan, juga banyak yang lebih sehat dan luar. Dengan protokol yang ada nanti, kita mendangkan bisa sharing, yaitu yang barusan di samping Bapak GM, kita bisa waktunya bersama, kita terserahkan yang lainnya juga. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih.